jadi kemarin saya ulang tahunnya jadi kemarin saya ulang tahunnya 5 November kalau saya kan setiap ulang tahun itu gak pernah mau buat perayaan karena apa ya usia terus bertambah itu malah kayaknya gimana sih pinginnya muda aja gitu kan nah lalu tiba-tiba brother sampai tungguin lama bener-bener surprise saya juga gak tau apalagi Loli lagi iya lagi isi kan sampai jam 12 ya menunggu sampai jam 1 malam waktu itu ternyata bawain kue terus buatin acara gitu jadi terharu banget lah abis itu pas di rumah istri bilang bahwa Atta itu November juga loh karena memang awal mulanya kan yang suka banget sama brother Atta Lilingter kan istri aku ya dulu gitu November juga loh kapan 20 November gitu oh yaudah nanti kita buatin kue ya untuk bang Atta seperti kue yang kemarin gitu akhirnya tadi kita buat kue kita angkarkan seperti itu alasan memberikan mobil apa? oh sederana sih sederana pertama Bang Atta emang suka mobil ya suka mobil gitu pasti namanya orang duluan tahun kita berusaha apa yang dia sukai kan gitu lalu yang kedua sebentar lagi kan bakalan ini ya mudah mudahan lancar terus alinannya punya bayi terus kebetulan saya juga apa ya waktu itu menggunakan mobil ini nyaman banget gitu untuk keluarga jadi saya rasa pasti ini bermanfaat gitu itu awal mula asalnya kayak gila nanti aku shok banget aku hari ini 3 kali shok shok banget aku dari malem udah shok tapi yang pagi ini bener-bener shok ya siang tadi istri aja kesana dikasih surprise kayak video klip lagu jaman-jaman saya waktu kenalan saya nangis shok atau dikasih hadiah jam tangan saya tambah dulu nih shok kan baru pulang baru nyampe sini tadi gitu berarti ada tamu dateng dikasih mau ya Allah tuh pikiranku tuh langsung kayak ini beneran gak ya apaku lagi mimpi apa gimana gitu kan ya gak tau ya makanya kadang-kadang kita gak terlalu harapin apa-apa tapi kayak Allah tuh maha baik ya melalui tangan-tangan orang-orang baik dikasihkan aku aku juga gak sempet belum kepikiran juga mau ada lagi yang gini ini kan yang baru nih waduh ini emang brother saya ini saya luar biasa memang bener-bener orang baik nyangka tadi nyangka tadi nyangka tadi nyangka gak nyangka jadi tadi tadi sekarang harus masuk mau dikas kue terperang itu aja saya udah seneng loh dihargai sama teman-teman saudara apalagi saudara yang kayak udah saling curhat saling ngobrol gitu ya dateng udah seneng gak gak nyangka aku aja gak enak sebenarnya mau makai aja aku gak enak nih sekarang karena aku orangnya gak enakan banget kan maksudnya aduh mobil lagi abang bersihkan gak sih dikilingin sama orang-orang dan menjadi bukuan bersihkan aduh masya Allah ya makanya aku selalu megang kayaknya kita gak boleh berani bikin aja sesuatu hal yang bisa nyendengin orang insya Allah nanti orang-orang juga bakal nyendengin kita jadi ini poin diberkir yang pertama kali ini semua yang kita lakukan di dunia itu akan berbalas ke kita juga kalau kita ngelakuinnya yang bagus-bagus yang baik-baik kita akan diterima yang bagus kalau kita ngelakuin yang jelek atau jahat pasti nanti kita kena juga dari tanah jahat jadi gak nyangka sih ada gak sih yang mau dirubah di umur 27 tahun ini misalnya kayak dulunya sering bangun selat dan sekarang di umur 27 tahun ini harus dijangkai atau sepertinya apa mungkin ada yang harus dirubah banyak lah kan musuh musuh terbesar itu adalah diri sendiri ya jadi mungkin pengen salatnya lebih tepat waktu lebih bangun subuh lebih teratur hidupnya lebih gak lupa-lupa makan sampai asam lambung sampai emang gitu kali ya sebenarnya ya banyak lah karena sekarang mungkin pekerjaan juga gak terlalu ambisi lah harus ngejar ini ngejar itu enggak sekarang apa yang bisa dikerjain yang asalkan keluarga bisa happy-happy ngehal juga abis bang putra bilang kan ingin apa namanya biar jadi dipakai bisa ngejulitasi jadi akan geser dikit kesana kalau enggak bang kata kemarin oke 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 akan menjadi mobil idaman gak sih seperti bang putra bilang iya sih ini kan mobil yang bisa maksudnya kalau buat keluarga ada susternya bisa naik sini jadi menurutku ini mobil paling pas ya untuk keluarga paling pas dan terjukur banget kepikiran lu apa bang putra kepikiran ngasih mobil ini ya kepikirannya dulu gak ada ada mobil Velfire juga gitu sekarang kok gak kelihatan setiap kita ketemu kebetulan kan kita sering ketemu ya terus punya grup bola bareng kan naiknya masih apa naik mobil yang ini kalau buat rame-rame kan gitu jadi kepikiran cocok nih pokoknya mikirnya yang paling manfaat apa ya bener-bener bermanfaat bang putra kan sering banget nih memberikan sebuah hadiah yang buat temen-temennya mungkin terlihat wah gitu mungkin seperti apa sih memanjakan atau makna persahabatan itu sendiri apa ya kalau aku pribadi sih memang story sama berada ratanya panjang lah luar biasa dari aku ya belum bisa persahabat gitu dari baru nikah juga sekarang udah punya anak juga gitu alhamdulillah banyak membawa keberkahan kan terus ya menurut saya ini kunci rezeki juga makin banyak sama memberikan hadiah dan sebagainya itu akan menambah rezeki dan itu terbukti kok aku gak perlu membandingkan hidupku dengan orang lain aku cukup membandingkan hidupku yang dulu dan sama sekarang termasuk memberikan hadiah kepada plastik itu salah satu bentuk syukur saya salah satu bentuk syukur syukur saya terhadap rezeki terhadap relasi terhadap teman-teman rasa syukur putra harapannya mungkin buat Bang Atta di ulang tahun doanya ya harapan dan doanya Alhamdulillah benar-benar kesahabatan kita langsung ya baik di dunia di akhir sehingga ke surga terus kami menjadi pribadi yang semakin baik semakin baik lagi ke depannya karena memang seperjalanan ini kita banyak belajar lah membangun hubungan itu seperti apa seperti apa dan saya juga melihat sosok Bang Atta juga memang semakin baik itu juga harapannya ketika saya doakan yang baik-baik kebaikan itu juga kembali kepada saya oke ngucapin selamat ulang tahun dulu ya happy birthday sekali lagi brother terima kasih brother terima kasih banyak luar biasa